Halo teman-teman, selamat datang di hashtag chat dong Tepatnya kalian bertanya dan gue si Miao Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Waduh, gak kotor nih Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai untuk hashtag chat dong kali ini Gue mau berterima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau bertanya di twitter gue Walaupun gak banyak, tapi ada aja yang bertanya di twitter gue Terima kasih banyak, sudah mau pake hashtag chat dong juga Udah mau mention ke gue juga, udah mau follow gue juga di twitter Terima kasih banyak Dan sekarang setup gue agak berbeda teman-teman Jadi biasanya gue di studio gue yang ada di sebelah kiri Sekarang gue lagi ada di ruangan tamu gue Walaupun gak besar-besar amat sih ruangan tamu gue teman-teman Ini bener-bener sempit, cuma gak apa-apalah, kita gunain aja Plus kalian juga mau ngeliat ruangan tamu gue ya Kayak beginilah ruangan tamu gue walaupun gak keliatan banyak Cuma ada dua pintu tuh, kadang dan kiri Gak apa-apalah Oke, kita langsung mulai saja teman-teman Untuk pertanyaan pertama dari Zeotik Kak Regi, harga gaming setup kakak berapa? Hashtag chat dong Untuk harga setup gue Untuk PC sendiri gue udah pernah jabarin Gue itu build PC gue 8 juta lebih Kalian bisa temuin di video yang satu sini teman-teman Dan monitor gue, gue beli sekitar 2 juta 200 atau 2 juta 100 gitu Jadi total-totalnya itu hampir 10 juta 10 juta lebih lah, hampir 11 juta Ditambah mouse sama ditambah keyboard ya 11 juta lah ya Jadi teman-teman untuk setup PC gue itu bener-bener tujuannya adalah untuk bermain game Tapi untuk prosesornya sendiri kalian bisa upgrade ke i5 Gue rekomendasi banget sih Kalau kalian memang punya duit lebih, punya budget lebih Silahkan kalian upgrade ke i5 Karena disini yang gue pake adalah i3 Tapi udah cukup banget sih Dan harga yang paling mahal yang waktu itu gue beli adalah VGA Yaitu 3 juta lebih Gue lupa tepatnya berapa ya Pasti itulah 3 juta lebih Yang sekarang teman-teman kalian bisa replace VGA tersebut Dengan VGA-VGA yang udah keren-keren Ada 1070, ada 1080, tapi mahal-mahal ya Dan ada satu kabar baik teman-teman dari kubu AMD Mereka akan ngeluarin VGA terbaru mereka yaitu RX 480 Kita liat aja teman-teman untuk performance RX 480 Gue lagi mempertimbangkan untuk mengganti VGA gue Antara RX 480 ya kan Mungkin gue bikin Crossfire Atau 1070 Atau 1080 Soalnya kalo gue liat di tempat jualan ya 1070 itu 6-7 juta Oh mahal coy Terus 1080 itu 10 juta sampai 12 juta Duit dari mana? Coba itu ya Jadi kita liat aja teman-teman untuk perkembangan teknologi yang ada di Indonesia Gue juga bener-bener masih bingung Mau upgrade komputer atau enggak ya kan Gue mau beli prosesor i7 Dan juga gue mau beli VGA baru Dan juga gue mau nambah RAM gue Atau bener-bener build semuanya baru Karena yang gue build ini adalah Haswell Sedangkan yang paling baru adalah Skylake Apakah gue harus upgrade ke Skylake? Apakah gue harus stay di Haswell ini sampai ada yang baru? Enggak mungkin banget sih gue akan upgrade ke Broadwell E Mahal bro Broadwell E CPU-nya aja bisa puluhan juta bro Enggak akar tangan kalo itu gue Yaudah kita langsung teman-teman ke pertanyaan selanjutnya Dari Del Pierro Wow pemain bola bro nanya ke gue bro Pemain bola Kak Regi Hashtag chat dong Aku kan punya Youtube channel juga Nah cara biar subscribernya banyak Gimana ya? Menurutku ya teman-teman Jika kalian masih baru memulai Youtube channel Jangan pikirin yang namanya view Jangan pikirin yang namanya subscriber Walaupun emang ujung-ujungnya kita akan mikirin ke arah sana teman-teman Tapi saran gue di awal-awal adalah konten Kalian itu kalo menjadi Youtuber Yang kalian jual istilahnya ya Istilahnya yang kalian jual adalah video kalian Konten kalian Kalo misalnya konten kalian dan video kalian udah bagus Jadi kalian tinggal promosiin kesana kesini Nah kalo emang konten dan video kalian belum bagus Ya jangan dulu untuk dipromosiin teman-teman Kalo kalian promosiin terlebih dahulu Ya sama aja gak akan laku teman-teman Kayak kalian mau jualan barang gitu kan Barang yang kalian jual jelek nih Orang ngeliat aja gak suka gitu loh Gimana mereka mau beli Jadi teman-teman saranku Konsentrasilah ya kan Membuat konten yang bagus Bener-bener kalian bener-bener berpikir Mencoba terus teman-teman Buat video terus Gimana cara membuat konten yang bagus Gimana cara membuat video yang bagus Baru kalian bisa promosiin Kalo video kalian bagus Jadi semoga aja membantu Jangan dulu pikirin lah Subscriber sama view oke Konten dan juga video kalian Nanti itu dateng sendirilah Subscriber sama view Oke kita langsung next Ke pertanyaan selanjutnya Dari Syahid Radar Bikers Beuh anak bikers dia teman-teman Kak Regi Gimana caranya bikin intro youtube Kayak kakak Pake aplikasi apa Untuk aplikasinya Itu Adobe Premiere Untuk bagaimana cara buatnya Silahkan kalian beli buku Atau gak Kalian search di youtube Dan juga kalian bisa search Di website-website yang lain Nah Gue punya beberapa banyak buku sih Sebenernya yang disitu teman-teman Jadi ini Kalo kalian mau liat Bisa keliatan gak sih Tuh kan Di pojok sana teman-teman Itu banyak bukunya Nah itu buku tentang editing semua Kebanyakan buku tentang editing semua Itu gue beli khusus untuk gue belajar Ya Jadi gak instant Untuk membuat-buat seperti itu Kalian harus belajar Dan kalian harus coba-coba Membuatnya Oke Baiklah teman-teman Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari Aji Kak 200 ribu subscriber Dirayain Coba bales Comment haters Hashtag chat dong Gue gak mau teman-teman Kenapa gue gak mau Nanti kalian ikut-ikutan Untuk comment haters Supaya gue bacain Gue gak mau Jadi teman-teman Ya akan gue bacain Comment-comment yang seperti ini aja Dan Ya Gue sama sekali gak mau Baca comment haters gitu loh Walaupun Pasti aja Ada comment haters Tapi gue gak mau Gak mau baca bro Oke teman-teman Mari kita ke pertanyaan selanjutnya Masih dengan tema haters Disini ada Meow out lovers Woo Me lovers Kak Regi Menurut kakak haters itu kayak apa? Hashtag chat dong Menurut aku sih Sebenernya haters itu ada tiga teman-teman Yang pertama adalah Haters yang Iri Yang benci Bukan sih Gak benci Tapi iri lah Setau gue iri Kenapa dia iri teman-teman? Karena dia iri Kalian sukses Karena dia iri Kalian banyak yang nonton Bisa aja ya Bisa aja Salah satunya adalah Haters yang ngiri Itu biasanya mereka akan komen Di youtube kalian Dengan kritik-kritik yang Bukan kritik Tapi komen-komen yang pedes Bedain Kritik teman-teman Dan juga komen yang pedes Kalau kritik biasanya Eh Youtube lu kurang ini nih Ditingkatin dong Main ini dong Supaya lu begini-begini Nah itu misalnya Kritik dan saran teman-teman Kalau misalnya komen yang pedes Itu biasanya Eh muka lu kayak Gue gak bisa bilangnya sih Dan haters yang kedua Teman-teman Menurutku itu Haters yang cari perhatian Jadi Kalau misalnya Kalian cuma komen biasa gitu kan Hah Kak Regi gak bakal baca nih Komen gue Kalau cuma gue bilang Bagus Kak Regi Ya main yang ini Kak Regi Kak Regi gak bakal baca Yaudah lah Gue komen hate aja lah Eh Kak Regi Jelek amat sih videonya Mungkin Kak Regi akan bales Jadi teman-teman Itu haters yang kedua Haters yang cari perhatian Tapi gak berlaku sih Sama gue Biasanya gue jarang banget Bales Komen-komen haters Malah Sama sekali gak akan gue bales Untuk komen haters teman-teman Kecuali bener-bener gue lagi Gak ada kerjaan banget Maka gue akan bales komen haters tersebut Yaudah Haters nomor tiga Oke jangan lupa Masih ada satu lagi haters teman-teman Yaitu haters Yang calon jadi Milovers Jadi pertama mungkin dia akan haters teman-teman Karena dia ngeliat Ah ini video apaan sih Tapi setelah dia nonton Ya kan Wah lumayan juga ya Setelah dia nonton lagi Besokannya dia nonton lagi Besokannya dia nonton lagi Wah Gue jadi suka dia sama Kak Regi Mungkin beberapa dari kalian Backgroundnya seperti itu Jadi pertama kali nonton Youtube channel Ini apaan sih Apa-apaan sih Ini orang Ngomong apa sih Cerewet banget sih Tapi lama-lama kalah kalian Suka nonton videoku Dan malah nonton tiap hari Ya Itulah haters yang menjadi Milovers Haters yang menjadi subscriber Itu yang gue terima kasih banyak Buat kalian semua Yang dulunya haters Terus sekarang jadi Milovers Thank you very much Oke kita langsung aja teman-teman Ke pertanyaan selanjutnya Dari Agustinus Kak Menurut kakak Mouse Yang paling cocok Buat nge-game Merk apa ya Juga versinya Waduh Kalau mau sebenarnya Tergantung dari Personal preference kalian Alias Masing-masing Teman-teman Jadi Gue saranin Misalnya kalian ke toko Ke toko Yang ada Mouse-nya Kalian pegang aja Mouse-nya Berapapun itu harganya Berapapun itu budget kalian Yang pasti Kalian coba cari dulu Mouse-nya Misalnya kalian mau Razer Ke toko Razer Di Mangga 2 ada Kalian mau Steel Series Ada di Mangga 2 contohnya Kalian mau Logitech Ada di Mangga 2 Contohnya Apapun itu Ya kan Merknya Apapun itu tipenya Kalian coba cari dulu Kalian coba rasain dulu Di tangan kalian Nyaman atau enggak Kalau nyaman silahkan Kalian beli Ya kan Kalau gak nyaman Ya cari yang lain bro Tapi yang gue referensiin Sih Kalau misalnya kalian Sukanya ringan Ya kan Mouse yang ringan Itu kalian bisa beli Logitech 302 Itu ringan Akurasinya juga bagus Kalian mau main Dota Juga enak Karena kliknya empuk Tapi kalau misalnya Kalian bermasalah dengan budget Ya kan Kalau misalnya Logitech G302 Itu kan Harganya 400-500an Kalian kalau mau cari di bawah itu Udah banyak banget Mouse yang di bawah itu Teman-teman Dan juga enak Kalau gak salah Afortech Afortech juga serialnya Itu bagus-bagus Terus Apalagi Armageddon Terus Udah banyak banget lah teman-teman Kalian bisa cari aja Paling banyak itu Kalian kemangga 2 Kalian bisa cari Mouse-maus yang Harganya 100-200-300an Ada Yang udah RGB Yang udah ada tombolnya Macem-macem lah Kalian bisa cari disana Kalian bisa coba sendiri Yang penting kalian coba Yang penting kalian coba Nyaman Beli bro Ya sudah kita langsung next Ke pertanyaan selanjutnya Teman-teman Dari Gatra Kam yao-ao Kakak jalan-jalan ke mall Sebulan berapa kali Sebulan paling 2-3 kali sih Jarang bro Gue bener-bener jarang Keluar dari goa-goa Yang ini Ini namanya goa Gue jarang banget Keluar dari rumah gue Tapi kalau emang gue lagi butuh Misalnya mau gunting rambut Atau mau beli sesuatu Pasti gue ke mall sih Kayak mau beli bulanan gue Gue pasti ke mall Terus kalau misalnya gue lagi mau nonton Gue pasti ke mall Ya maksimal ya Maksimal Paling sering gue ke mall itu Sekitar 4-6 kali lah Sisanya paling 2 Sebulan ya 2-3 kali Lagian gak ada yang ngajakin gue ke mall gitu Baiklah teman-teman Thank you banget buat kalian semua Yang udah mau bertanya di hashtag chat down kali ini Jika kalian mau bertanya Untuk sekarang Untuk sekarang Gue masih buka pertanyaannya di twitter Kalian pake hashtag chat dong Dan juga jangan lupa mention ke App MiawAu Nanti gue akan bacain pertanyaan-pertanyaan kalian Di next episode-nya Oke Dan thank you juga buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini Dan sampai jumpa teman-teman Di hashtag chat dong Selanjutnya Bagaimana Setup kita kali ini Di luar Studio gue Ya kan Ini baru pertama kalinya Gue rekaman hashtag chat dong teman-teman Di ruang tamu gue Sorry ya kalau berantakan Dan sorry ya kalau gak menarik pemandangan belakangnya Gue gak punya apa-apa di ruang tamu gue Gue cuma punya TV I still amari disini Ya sudah lah Dadah teman-teman Baw Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax